Pemirsa Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Salah satunya Partai Perindo, satu persatu Partai Perindo di berbagai daerah telah berhasil lolos tahapan verifikasi faktual dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPUD setempat. Tiga DPD Partai Perindo di wilayah Jawa Tengah secara serentak dinyatakan lolos tahapan verifikasi faktual oleh masing-masing KPUD setempat. DPD Partai Perindo Kota Magelang, DPD Partai Perindo Kabupaten Rembang, dan DPD Partai Perindo Kabupaten Jepara dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2024. Hasilnya akan dimiliki syarat sesuai dengan pokok yang ada di sekolahnya, kita ke pengurusannya juga semuanya lagi. Target pemilu di tahun 2024 untuk Partai Perindo Kabupaten Rembang, kita satu fraksi. Untuk persyaratan anggota kita menyebutkan ada 648 anggota yang jadi syarat wajib untuk ketentuan KPUD, tapi yang kita ajukan hampir sekitar 814 anggota. Partai Perindo Kabupaten Jepara sudah diverifikasi faktual oleh KPUD dan tadi dinyatakan MS yang mengenuh syarat. Sementara itu di Provinsi Sumatera Selatan, DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang dan DPD Partai Perindo Kota Lubuk Lingkau juga dinyatakan kelengkapan syarat kepengurusan, domisili kantor, dan keangkotaan oleh KPUD setempat. Alhamdulillah publikasi faktual dari KPUD Kabupaten Empat Lawang sudah kita jalani. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang akan tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPUD. Partai Perindo Kota Lubuk Lingkau kedepannya setelah memenuhi syarat dan di depan kita akan semakin solid dan akan mencari caleg-caleg yang berkualitas. Pasca verifikasi faktual ini, Partai Perindo di berbagai daerah di tanah air semakin memantapkan langkahnya menuju pemilihan umum 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan